Nah, makanya Jaya ini menurut saya mengapa momentum ini penting, karena jangan-jangan juga misalnya kementerian keuangan sudah tahu tapi didiamin aja, sehingga staff-staffnya ini semakin leluasa, semakin leluasa. Nah, oleh karena itu kita harus dikasih sanksi seberat-beratnya, tapi di atas itu adalah sanksi pidananya, apakah itu dugaan korupsinya atau money laundering, saya kira momentum ini harus dihusuk tuntas oleh kementerian keuangan dan juga saya kira kejaksaan juga harus merilis, karena belum kita dengar. Mengapa misalnya kejaksaan tidak mengupdate data yang diberikan PPATK?